jadi sini kelihatannya serupa tapi nggak sama dan perbedaan harganya jauh banget hello everyone how you doing welcome back on mathwatch youtube channel still with me Tio di video kali ini gua akan bahas salah satu permintaan dari kalian gua lupa kemarin namanya siapa bahas soal asli NKW apa itu stay tune ya dari box ini kalian pasti udah tahu dong ini bukan yang legit langsung aja dibuka ya boxnya pakai rugos men tapi kayunya keren loh ini sebenarnya solid memang sayang dipakai jam-jam beginian wuih ada begininya juga sih kalian pasti udah tahu kan ini apa ini sebetulnya Rolex Submariner dengan model 116610LV sama nggak dikira-kira beda banget nah ini yang bakal gue bahas this is the fake one and yang gua pakai punya gua ini the real one serupa tapi nggak sama langsung aja dari color ya kalau Hulk yang real one warna hijau nya emang keren tapi dia lebih ke dark ya dan untuk di insert bezelnya dia udah pakai serachrome ceramics kalau kacanya sendiri juga udah dari sapphire anti-refective coating kalau yang ini entah sepertinya bukan keramik tapi it looks like keramik dial nya warnanya green nya jauh lebih terang lebih terang dibanding yang original dan perbedaan detail yang lain adalah di hands kalau hands nya ini style nya breguet style sama Mercedes hands ya untuk di jarum jam sama menitnya tapi disini kelihatannya lebih tebel kalau yang disini hands nya lebih tipis dan untuk detailing di tulisannya kayak ini ada judul Rolex ini kalau yang asli ini lebih lebih white ya lebih jelas kalau disini lebih sedikit pudar dan dot markernya kalau yang KW ini lebih kecil dibanding yang asli agak sedikit lebih gede ya dot markernya untuk loom shot nya seperti apa nanti jadi itu juga akan kasih loom shot buat kalian overall untuk case nya hampir sama ya di 40mm dan untuk di ini insert atau di chapter ring nya kalau disini jelas banget ada reference case number nya ya reference case number nya itu jelas banget terukir disini sama ada tulisan Rolex 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 kalau disini grafirnya eh samar samar sih nggak jelas dan reference number nya entah ini pakai nomor berapa gue juga nggak kelihatan kalau di Rolex ini kan ada tulisan perpetual nah kalau perpetual itu kalau di jam-jam lain itu kan artinya tanggalnya kita nggak perlu setting selama lap year nya bener nah tapi kalau di Rolex yang dimaksud perpetual movement itu artinya berkelanjutan jadi maksudnya berkelanjutan ini selama kalian pakai dia akan akan berputar terus kan berdetak berdetak terus nah itu maksudnya perpetual dan kalau yang namanya oyster oyster kan selama ini kita kenal oyster itu is bracelet style tapi kalau dimaksud di Rolex itu adalah case jenis case nya oyster jadi namanya screw back case nya ini namanya oyster kalau di jam lain mungkin namanya screw back dan untuk back case nya by the way this is the real one and this is the fake one dan dia ada perbedaan ketebalan sama cutting nya dikit ini cutting nya kayak apa ya ketegasannya juga kurang kerapihannya juga kurang tapi disini detailing nya kelihatan banget dan untuk cyclop nya sendiri kalau disini presisi ya presisi banget kalau disini disini agak miring jadi kacanya ini cyclop nya lebih ke samping dan date nya lebih ke tengah so kalian disini lebih kelihatan banget deh komposisinya mana yang rapih mana yang enggak ini perbedaannya dan untuk di marker di insert bezel nya sendiri juga ini lebih rapih dan gak terlalu off white tapi kalau disini agak berantakan sedikit gede kecilnya juga gak terlalu oke jaraknya juga gak konsisten beda banget untuk di crown disini juga ada perbedaan cutting di bagian crown guard nya sama disini juga beda sama ukiran di bagian crown nya juga beda banget disini untuk logo Rolex nya kelihatan jelas sama gerigi-gerigi yang ada disini di crown nya ini kelihatan cutting nya presisi kalau ini gak konsisten dan perbedaan lagi untuk di bagian clasp nya kalau si Rolex yang original ini rantai nya kan untuk resizing cuman digeser buka dan kalian cukup geser gini kunci nah kalau yang di fake nya dari sini liatan hampir sama buka bukanya juga susah lagi tapi disini bukan digeser tapi ada micro adjustment pakai spring bar disini dan gue gak ngerti ini gesernya nah kayaknya harus dicongkel dulu oke nah sekarang rotating bezel nya the real one hmm bisa denger kan crisp solid firm presisi jadi the fake one the fake one hmm bisa bedain kan sama sekali gak firm masih ada sedikit apa ya kayak berasa longgar gitu loh nah ini nih kayak gini hmm oh iya by the way untuk Rolex yang ini ini keluaran kurang lebih di tahun 2019 ya kalau untuk movement nya Rolex caliber 3135 power reserve nya kurang lebih 50 jam dan dia udah memiliki standar COSC atau kronometer ya jadi sini keliatannya serupa tapi gak sama dan perbedaan harganya jauh banget sih kalau yang fake ini mungkin untuk G-Shock yang paling murah aja ini let's say gue sebut masih lebih murah dia dan berbeda banget dengan yang ini mungkin kalian udah tau lah ini harganya berapa membutuhkan perjuangan so buat kalian yang udah mulai merambah kejam brand ini aku saranin hati-hati ya gitu aku saranin mungkin kalau ada temen kalian yang lebih tahu soal ini mending kalian ke lebih sering-sering ngobrol sama mereka supaya kalian gak kejeblos ya karena ini mungkin kalau untuk mata-mata yang belum terbiasa keliatannya wah oke nih bagus murah yang penting modelnya oke keliatan looknya kayak gitu ya gue bilang sih ini buang-buang dana ya daripada lu buang-buang dana mending dengan budget yang segitu lu beli yang original entah itu apa home-mage itu masih lebih mending ya dibanding kalian beli KW yang bener-bener jiplak tapi sebetulnya ya gak akan pernah sama jadi untuk dapetin ini memang butuh perjuangan sekiranya perjuangannya gak oke untuk disini home-mage itu ada pilihan yang paling tepat dibanding KW baik well gimana tadi asli KW yang udah gue bahas menarikan emang sih keliatan mirip tapi tetep aja sih yang namanya KW tetep KW so intinya kalian mau beli apapun mau semurah dan semahal apapun hati-hati ya cek and recheck dulu sebelum memberi jadi jangan hanya tergiur murah keliatan oke terus kalian beli mending beli jam murah tapi ori daripada beli KW oh iya tetep jangan lupa subscribe nyalain loncengnya like dan kalau ada pertanyaan langsung tulis di komen aja ya mungkin di lain kesempatan gue akan jawab juga pertanyaan-pertanyaan dan dari kalian terus mungkin yang buat yang mau di review apa atau mungkin ada apa permintaan yang mau di review boleh ya tulis di komen oke sekian dulu see you on the next video bye bye Terima kasih.